itu kita Oh langsung ya dia mendidih ya sobat ya Oke Oke kali ini saya akan berbagi tutorial seperti yang ada di depan saya ini sepada ya ini sapu tahu Jepang seafood Oke untuk kalian yang baru mengetahui channel ini seperti biasa untuk like share comment subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari saya dan di video ini kalian bisa comment request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya let's cooking sebelum kita ke proses pemasakan terlebih dahulu saya perkenalkan untuk tahu Jepang ya atau tofu ya untuk tahu Jepang atau tofu ini ada dua rasa ya ini ada udang atau ayam bisa sesuai dengan selera sobat semua ya Oke saatnya kita untuk potong untuk proses potongnya ini karena di vakum ya itu agak keras bentuknya ya sebelum kita potong itu kita gunting sedikit untuk ujung-ujungnya saja nah ini memberikan udara biar mudah untuk kita memotongnya Oke selain itu kita potong di tengahnya ya kita ah kita ah kita tusuk dulu Hai setelah itu kita potong oke untuk satu biji standarnya itu kita jadikan 8 potong ya Oke setelah itu kita lepas nah gini ya kalau dia udah ada udaranya itu mudah untuk keluar tahunya ya Nah gini ya Hai Oke setelah itu kita potong jadi 8 ya satu potong kita jadikan 4 hai 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 kayak kurang lebih gini potongannya setelah itu kita ke proses penggorengan oke untuk menggoreng tahu Jepang ini yang kita perlukan adalah minyak yang sedikit hitam ya karena apa untuk menggoreng tahu Jepang ini hanya kita perlukan warna di lapisan luarnya dan posisi minyak sama api itu harus panas dan api besar ya untuk bisa kita dapatkan warna yang bagus di luarnya tapi di dalamnya sehingga tidak kopong ya punya ah eh mengaduknya mengaduknya hati-hati ya karena ini mudah untuk hancur ya tahu itu ya Oke kita gini aja ya kita berikan sedikit minyak bawang putih secukupnya kita tumis sampai harum kita masukkan untuk cumi-cuminya bisa potong ring atau kembangan ya Oke kita tumis Oke bila sudah harum bawang putihnya kita masukkan untuk kuah atau air biasa ya Oke kita berikan kurang lebih 150 mililiter ya kita masukkan untuk semua kondimai nya oke ya kita masukkan oke ya setelah itu kita berikan sesening atau kita berikan bumbu setengah sendok teh chicken powder 1 sendok makan saus tiram gula 1 sendok teh lada bubuk secukupnya kecap ikan secukupnya Hai saya berikan 45-55 kecerutan dan kita berikan kecap mushroom atau kecap hitam ya atau kecap pekat ini memberikan sedikit sentuhan warna biar lebih gelap sedikit ya Oke kita berikan sedikit saja nah warnanya langsung berubah sedikit gelap ya tingkat warna hitamnya seperti gini Oke setelah itu kita tes rasa kita tes rasa dengan tes yang sedap ya saya rasa cukup saya kita berikan pengental ya oke ini adalah pengentalnya itu berasal dari tepung tapioca bisa juga tepung maizena yang diberikan sedikit air oke ya kita berikan sedikit air biar kekentalannya itu bisa merata tekniknya adalah kita matikan apinya setelah itu kita berikan nah kita masukkan pengentalnya kita aduk nah sampai rata ya nah gini ya ini tujuannya biar pengentalnya itu tidak menggumpal terlalu parah ya nah bila sudah rata rata setelah itu kita nyalakan apinya ya dan kita masukkan untuk tahunya oke kita aduk oke kita ratakan oke 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 ya bila sudah rata sentuhan terakhir kita berikan minyak wijen untuk resep minyak wijen ada di deskripsi ya untuk wijennya bisa menggunakan resep saya atau minyak wijen yang sudah jadi tinggal beli terserah kita matikan dan kita ratakan oke oke siap untuk kita plating kelengkapan dari menu sapo tahu Jepang itu adalah sawi daging atau pokce yang direbus ya kita persiapkan air secukupnya setelah itu kita berikan sedikit garam sedikit saja dan kita berikan sedikit minyak ya nah minyak ini memberikan efek agar sayur yang kita rebus itu bisa agak mengkilap ya oke kita masukkan untuk sawi dagingnya ya atau pokcai oke saya rasa sudah cukup rebusnya jangan sampai terlalu overcook biar tekstur dari kers sawi dagingnya ini masih ada ya oke kita angkat sebelum kita ke proses plating untuk sap untuk mangkok saponya atau mangkok gucinya ya itu terlebih dahulu kita bakar dulu ya ini opsional bisa dibakar bisa tidak karena karakter atau style restoran satu dengan yang lain beda ya tapi ini saya bakar dengan api kecil ya pembakaran ini dimaksudkan agar masakan yang kita tuang itu berasa lebih fresh karena dia akan bila kita tuang itu akan mendidih langsung mendidih ya oke kita bila kita bakar itu kita gunakan api kecil sekali dan kita bakar sampai panas dirasa mangkok sapo ini panas ya dengan cara kita ginikan ya sobat ya nah gini ya oke pakai api kecil kurang lebih 2 menit ya itu saya rasa sudah cukup panas ya saya rasa sudah cukup panas ya saatnya kita untuk masukkan dari menunya wow langsung ya dia mendidih ya sobat ya oke kita tuang langsung aja wow mantap sekali ya oke setelah itu kita berikan pokok teh atau sawi daging rebus ya kita berikan sampingnya wow mantap sekali ya seger ya oke setelah itu kita tutup dan kalau di restoran Chinese itu kita itu biasanya diberikan arak di bagian tutupnya sini ya terus dia akan turun ke bawah dan akan mengeluarkan aset aroma dari arak itu menjadikan aroma masakan ini lebih wangi ya oke bagaimana sensasi rasanya tetap ikuti video ini sampai selesai kelas sudah tutorial untuk kali ini bagaimana udah kan sobat ya jadi menu ini merupakan menu ala ala Chinese food ya sangat laku di menu Chinese food ya oke saya buka dan akan saya coba ya sobat ya isinya sangat variatif sekali ya tahu Jepang ada cumin dan wortel jamur ya jamur bisa juga dikombinasikan dengan jamur siangku atau jamur tungku atau jamur kaleng ya oke akan saya coba wow mantap sekali ya oke akan saya coba jadi perpaduan antara lembutnya tahu Jepang dengan jamur dan si foodnya sangat enak sekali ya sampai disini dulu bertemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari saya bertemu lagi dengan saya Sef Supri terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih Terima kasih.